foto orang wajar aja ada orangnya yang pake foto orang buat micet kesini dulu apa? bener apa engga? udah gitu aja maaf sebelumnya gue tau gue itu bukan siapa-siapa tapi gue pengen ngejelasin video yang lagi ame kemarin jadi suami ada kabar dari omnya dan omnya itu dapet kabarnya dari temennya kalo ngeliat foto gue itu ada di aplikasi jual diri bersyukurnya sih suami gak kaget ya karena dia tau kalo itu tuh bukan gue dan awalnya sih gue anggap santai karena mungkin gue rasa ini orang iseng tapi kok lama-lama malah makin parah, malah banyak banget yang ngasih tau ke gue kalo ada foto gue di aplikasi OpenB dan temen-temen gue itu banyak banget yang nanya ke gue, gue itu jual diri di aplikasi itu atau engga soalnya banyak banget yang ngasih tau dan banyak banget yang tau jadinya dan gue tuh takutnya yang gak tau berpikir itu beneran gue yaudahlah akhirnya gue cobalah cari tau nih siapa nih yang pake foto gue nah abis itu gue bingung kan aduh gimana nih soalnya pas lagi dicari nah itu kok tiba-tiba gak ada nah sabtu kemarin ada yang ngasih tau ke gue kalo cewek ini lagi praktek di deket rumah gue dan kita semua akhirnya cepet nih ke tempat itu nah pas sampe ke tempat itu bener aja dia lagi ada tamu nah langsung lah di videoin sama temen gue itu yang katanya ngomong mulu nah dia disitu kesel soalnya cewek itu ditanya-tanya selalu telpon karena dia udah ketakutan pas kita tanya ternyata ada tiga pelaku dua laki-laki satu perempuan dan cewek itu bilang gak tau apa-apa soal foto gue gak mungkin dia gak tau foto gue maksudnya gak tau pelaku itu gak mungkin gak tau pake foto gue soalnya kan dia selama ini praktek selama ini praktek dia bilang banyak yang di cancel karena beda di foto sekarang logikanya gak mungkin dong dia gak tau kerjaan dia apa nah disitu dia itu telepon firman nah sebenernya firman itu gak tau apa-apa firman itu cuman cariin kamar soal foto gue dia gak tau apa-apa tadinya gue itu mau bawa dia ke pihak yang berwajib tapi karena gue mau kasih dia kesempatan gue bawa dia ke rumah dulu belum dua pelaku ini dateng ceweknya nangis ya tapi gak ada yang matanya yang bikin kita kasian kasian lah terus gak lama temennya dateng ini nih dia langsung ketawa-ketawa sambil ngerokok kayak udahlah nih lega karena kita ada pembicaraan mau damai nah pas cowok ini gue dateng kita tanya-tanya dong dia ngambil foto itu dari mana dan dia bilang ngambil fotonya dari facebook dan dia udah lumayan lama pake foto gue harusnya gue ini selesain ke jalur hukum karena ini sangat merugikan gue dan keluarga tapi karena gue kasian sama pelaku masih ada yang sekolah dan masih dibawa umur juga umur sih yang cewek 16 ya tapi gue kasian juga sih ngeliatnya akhirnya kita bikin surat perjanjian untuk damai dan biar dia gak ngulangin kesalahan yang sama gue harap sih pelaku gak ngulangin hal yang sama karena kasian mental dari si korban dan malunya keluarga mungkin yang belum ngerasain kayak gue gini mungkin nganggepnya hal sepele tolonglah jangan jadi jahat untuk kepentingan pribadi sendiri segitu aja penjelasan dari gue maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian gue ini ya perempuan dan selamat menikmati